Ketua DPR RI, Puan Maharani diprediksi bakal kembali menduduki kursi Senayan periode 2024-2029. Puan diprediksi bakal melenggang mulus ke Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, Puan memperoleh suara terbanyak di daerah pemilih atau Dapil, Jawa Tengah 5. Dilansir dari Kompas.com pada selasa 12 Maret, Puan meraih 297.366 suara. Ia unggul jauh dari para kompetitornya di Dapil, Jawa Tengah 5. Puan mendominasi di Dapil, Jawa Tengah 5 yang meliputi wilayah kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Poyolali. Perolehan suara terbanyak kedua setelah Puan diperoleh oleh caleg dari Partai Gerintra, Adik Sasongko. Adik Sasongko meraih 142.405 suara di Dapil, Jawa Tengah 5. Adapun caleg yang akan melaju ke Senayan belum dapat dipastikan. Hal itu karena menunggu seluruh proses rekapitulasi tingkat nasional selesai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.